Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa memastikan di mana keberadaan Lanyala Mataliti saat ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengaku pihaknya baru menerima surat pengajuan cekal bagi Lanyala tanggal 18 Maret, sehari setelah surat cekal terbit. Mana bisa kita antisipasi untuk memencekal orang harus ada permintaan dari instansi. Apakah dari BNN, apakah dari BNPT, apakah dari Polri, kejaksaan. Kalau tidak ada ya, walaupun kita tahu dia ada permasalahan, tidak boleh. Berarti telat. Dia pergi sebelum kita menerima surat cekal, itu saja terlambat, dia tidak terlambat, putuskan sendiri.